halo sobat airsoft sobat spring jumpa liat di channel k.r spring untuk video kali ini saya akan membahas tentang glok 18 aloy yang saya sudah upgrade yang kemarin saya sudah review dan tes oke langsung aja disini saya sudah upgrade per kuat body seperti ini pemberatnya dari biji-biji bearing terus saya sudah coresin dan kawat-kawat saya tanam disini untuk kawat penguat spring guide nya saya buat di kanan kiri disini tembusnya ke sini lalu saya cor lem besi disini di kanan seperti ini untuk cantolan shear set saya juga perkuat pakai lem besi ini biji bearing teman-teman ini paku kawat oke dan untuk pemberat bagian depan saya juga sudah ganti ya ini yang asli seperti ini ini saya ganti dengan biji bearing juga lebih tebal di meternya lebih presisi jadi lebih berat juga oke untuk part-part kecilnya saya cuma upgrade ini ya spring guide nya aja ini saya kasih perkuat juga pakai lem besi terus karena partnya ini susah dicari ya dengan langkah jadi saya tanam kawat disini tanamin kawat kawat keras ya biar awet karena bagian ini sering patah ya karena nahan beban dari tekanan spring lanjut untuk chamber ini saya tempelkan sticker aja karena saya suka warna hitam ya chamber nya saya sudah ganjel bagian dalamnya ini bagian card backing saya sudah ganjel biar bentuk biar hop up nya lebih noncel kebawah ini tidak kelihatan ya oke imbar nya saya sudah di tembaga panjangnya sekitar untuk bertambah lima mili dari inbar aslinya saya hanya tambahin lima mili aja panjangnya dan bagian body outbar nya saya potong ini potongannya saya lem lagi lalu saya pasang disini fungsinya sebagai stopper teman teman stopper untuk inbar nya biar pada saat hantarkan dari whiston dia tidak geser ke depan jadi dia lebih presisi kesini di ujung ini ada stopper atau penahan ya jadi lebih presisi oke terus untuk piston saya belum perkuat ya teman teman saya cuma ganti seal aja ini saya belum perkuat karena rencana saya mau pakai piston yang dural karena belum dateng sementara saya pakai ini silinder nanti bisa dicopot ya ini untuk perdam hentakan dari spring nanti ini banyak sangat plastis ya jadi pada saat ada turun ke depan seperti ini si ini yang ini dia duluan menutup nozzle bagian dalam nozzle itu bagian dalam menutup jadi nanti ada angin sisa ya angin terjebak itu nanti yang meredam hentakannya jadi dia bisa lebih menjaga ini ya menjaga silinder biar tetap awet itu jadi sisa udara terjebak tadi sebagai pantalan ya untuk makdam hentakannya oke langsung saja kita rakit ya jangan jangan lupa gue masih dengan ini ya silikat oil yang begin sini jadi tersi 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 ketiga selamat menikmati 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 ya untuk powernya mungkin sedikit lebih soft ya karena springnya masih spring yang mendek mungkin kalau pakai ini akan lebih kencang lagi tapi nggak apa-apa yang penting unit nyawet itu sudah lumayan juga untuk unit ini ya teman-teman jangan terlalu ekstrim karena ini artnya langkah ya yang penting sudah akurasinya bagus jarak tembaknya juga sudah jauh itu sudah lumayan oke kita tes selanjutnya ini bungkus rokok masih ada plastiknya iya sudah sudah kutin ya masuknya tuh kan masuknya tuh kan itu gede nya Oke lanjut kita tes ke akurasi sekaligus impactnya ke botol kacah botolnya masih baru teman-teman ya botol kerat indeng Oke lanjut kita tembay bb020 ya 11 butir hit tipis samping miss hit ya pecah ya belum bubar sekali lagi oke ya teman-teman sekarang lanjut ke tes fungsi hop up ya kita tes fungsi hop up nya semana jauh jarak bb nya pada saat kita tembak kita tes fungsi hop up seperti biasa disana ada pohon kita coba shoot ke arah sana apakah bb nya nyampe karena kemarin sebelum dia break bb tidak nyampe ke pohon nya sekarang kita tes shoot ke arah pohon ya nyampe ya tuh keadaan nya juga banyak angin ya kemudian pohon nya sangat jauh sekali oke cukup hop up nya berfungsi oke teman-teman begitu tadi hasil dari tes unit block 18 alloy yang sudah saya upgrade terima kasih sudah menonton cukup sekian tetap semangat salam spring oke 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 oke